Sembako Sembako bakal menjadi komunitas yang tak luput dari pajak Sebab pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada barang kebutuhan pokok Hal itu tertuang dalam draft perancangan undang-undang atas perubahan undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Dalam RUU ini disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok seperti Sembako yang selama ini tidak dikenakan PPN akan dikenakan PPN Untuk diketahui PPN adalah penghutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak Jika aturan ini nantinya resmi berlaku, maka berbagai bahan pangan bakal dikenakan PPN Seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, gula, daging, telur, susu, buah-buahan, hingga sayur-sayuran Selain memperluas objek PPN, revisi UU tersebut juga menambah objek biasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan Seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangku, jasa keuangan, hingga jasa asuransi Rencana penetapan PPN pada sembako ini pun mendapat protes dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPI Ketua Umum IKPI, Abdullah Mansuri mengatakan Pemerintah diharapkan menghentikan upaya bahan pokok sebagai objek pajak dan harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan Terlebih aturan tersebut akan digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian yang sedang sulit seperti saat ini Menurut Mansuri, saat ini pada pedagang pasar masih banyak yang mengalami penurunan omset akibat pandemi Sementara pemerintah dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir Menurutnya bila bahan pokok dikenakan PPN, maka akan membebani masyarakat Sebab barang yang dikenakan PPN ini adalah kebutuhan utama yang setiap hari dibeli oleh warga masyarakat Untuk itu, pihaknya akan melakukan upaya protes kepada Presiden agar kementerian terkait tidak menerapkan aturan PPN pada sembako Tim Liputan Kupas TV Terima kasih telah menonton!